Allah yang memberi kebisahan ini pesan kami perlu kita tanahkan dalam pemikiran kita otak kita betul-betul jalan ini kesehatan di waktu pesan dari Rasulullah Rasulullah dimana kesehatan itu tidak selama-lamanya akan dalam waktunya ya Allah jangan lagi sakit masa tua pun sudah merupakan sahur terbang dulu aku sudah bisa berbuat diri dan itu tua sekarang sudah tidak dapat menjalankan sekalipun yang tidak sakit sesuatu sehat yang jaga sebelum masa sakit karena kalau kita lihat dari orang-orang orang-orang yang orang-orang yang diri itu yang boleh menggolong orang-orang yang selalu padam lagi-lagi pemesci lagi-lagi pikir lagi-lagi panggung-panggung lagi-lagi pacang pertahan sebagaimana sempatnya para wanyu-wanyu waktu itu tidak sedikit dan tidak teriaksan sakit sakit bukan artinya kesakitan ini adalah suatu belok tidak justru kesakitan yang menimpa pada dirinya merupakan suatu penangkatan yang sangat tinggi di sisi Allah roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh kalau tidak menjadikan pertempuran besar seorang yang sakit maka bisa menangkan pelajar itu memperindahkan kepada salah satu sahabat yang dalam pandangan sakit panas pada ini maka dia mengatakan keburu sehingga ini dapat mencijikan dari segala macam bentuk dosa sakit yang ditemukan sebenarnya tidak kenapa? karena seorang yang biasa dia menikmati pujian yang datang dari pokok dia menerima coba hati yang datang dari pokok dia menakui bahwa dia adalah dia adalah pokok supaya huwela sampai tak tahu dia dengan cobaan ini dengan pujian ini dengan menerima hal semacam ini justru berajaknya dikatakan pada pokok semahat keburu bahkan karena disana presiden syafat berbual berbual bukan lagi masalah sebab menerima keburu keburu tapi bersyukur kepada Allah ini makhluk yang sangat tinggi profit yang sangat tinggi menyadari dikatakan dari pokok semangat dua ta'ala ini pujian dari pokok kalau sukses bisa dikatakan kepada pokok semangat karena hatis disana dikatakan Allah bila cinta dengan seorang hamba hamba itu dicoba dibuji oleh diberi kesakitan oleh Allah bagaimana dia akan dijadi selamat ikut dia harus selamat bisa diberajakan anak-anak bila menimpa penyakit ini kepada orang-orang yang sore awal yang belum dikerjakannya yang diperjuangkan itu karena doktor sakitnya tidak dapat dijadikan sekarang ini bahaganya tetap mengalir dan ditambah lagi dengan kesambahannya derajatnya dianggap di sisi Allah ya biasanya dapat ujian begitu berat justru derajatnya dianggap sampai-sampai kita akan dikatakan tidak tahap baik Allah kalau Allah cinta anda yang cinta hanya Allah kepada ramai yang akan diberi ini dan dierti itu dalam mendapatkan ujian mendapatkan cobaan mendapatkan kembali mendapatkan penyakit tapi apalah itu penyakit itu ujian itu yang menjadi kau tidak dapat berbuat ini dan itu tapi berpesan kepada kita sebelumnya sudah ada masa sehat agar kau akan diusah itu waktu kau mendapatkan ujian waktu kau tidak dapat berbuat apa-apa ini dan itu karena sakit jaga masa sehatmu untuk alat ibadah 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 sehingga datang masa sakitmu tetap ditulis ibadahmu tetap ditulis mahalamu setiap hari sholat dan lima waktu di masjid berantai di masjid sekarang berharap kenapa sakit setelah tidak dapat bergerak di masjid tetap mendapatkan pahala sebab di mana sholat sebab berada sekali itu sholat yang berada di rumah itu arti dari yang dihidari sehat jaga masa sehat kesehatan dari sangat pahala yang wajib untuk kita sembuh lagi sampai-sampai di sana kalau kita meminta kepada Allah pasal Allah dan maaf ya pasal Allah dan maku dan maaf ya minta kepada Allah memaaf untuk dimaaf dan kita kuni dari kesalahan-kesalahan kita dan minta lagi memberikan maaf ya karena bahagia kesehatan ini cemah pahala sekarang tahu dia jadi kesehatan kalau kita sudah sangat kita bisa berdiri semacam ini karena kita sehat kalau kita tidak bisa kita tidak akan mau berdiri semacam ini saya bisa berdiri semacam ini karena saya dalam agak sehat justru bisa berbicara dengan benar dan benar kalau fisik kita dalam agak sehat akal yang sehat berada dalam fisik yang sehat kalau fisik kita tidak sehat tidak dapat pengalaman sampai dikatakan disana salat binalah amfiyat menghubungi sesahat dari waktu kita dimana kita dalam keadaan sehat itu bukan sesuatu yang sedikit tidak karena dari sedikitnya waktu kita dan kita dalam keadaan sehat kita bisa membuat sudah selalu saya ingatakan waktu subuh sebelum subuh kita sampai luar orang tahan deng-deng berapa menit paling-paling kita kerja pahalanya khairu binan dunia lebih besar daripada dunia dari sisi dua kita kita berjalan sehat kita terletak tidak terletak bagaimana begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya semuanya itu tergantung daripada kesehatan yang ada pada diri kita sehatnya di semua kita sehatnya akal kita sehatnya pemikiran kita semuanya itu bisa kita gunakan untuk berdekat kegiri jangan sampai masa sehat kita hanya kita gunakan untuk kehidupan dunia dihabiskan dihabiskan hanya untuk kebutuhan dunia dihabiskan hanya untuk kesenangan dunia dihabiskan untuk perkuatan-perkuatan yang tidak diri Tuhan Allah ini saat-saat berbohan saat-saat berbohan jangan sampai kita detik dan masyarakat itu tidak sakit jangan sampai meninggalkan kepercayaan muda itu tidak sakit takut dunia muda jangan sampai karena hal-hal ini tidak menunjukkan akan ada rasa taupun rasa kembali kepada Allah yang berhenti dari perkuatan yang murka itu karena sakit dan meninggalkan diri dia meninggal dari malam yang terbentuk itu karena dalam fisik yang tidak sehat ini ada atau tidak kehidupan mengatakan kembali kembali karena ada karena manusia meninggal perkuatan yang mereka itu faktor kembali kepada pokok jangan berjalan yang memindui kepada pokok tapi jangan sampai karena faktor kesehatan faktor kesakitan dia meninggalkan perkuatan kembali yang itu terkini tanah semacam ini arti dan sahabat selamat wadz jaga masyarakat kita sebelum datang masyarakat kita akan datang masa sakit dalam masa sakit itu jadi masa pentingkan dan derajat kita di sisi kembali datangnya sakit itu menjadi